Halo Dr. Eti, Assalamualaikum. Bisa di-unmute? Sudah masuk? Sudah di-cet belum? Sudah? Sudah. Pak Kuswin, sudah ya Pak Kuswin ya? Sudah, kan ada itu, live on YouTube, sudah ada. Oke, oh ya. Saya mulai ya. Ya, silakan. Baik, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di webinar seri ketiga, Maternal Halt During COVID-19, Pandemic and the New Normal. Seri ketiga kali ini, kita akan mengambil judul tentang Contrastection, maternal burden, and psychology during COVID-19, Pandemic and the New Normal. Yang mungkin sekarang sudah tidak new normal lagi, karena nantinya akan normal. Dan sebelum acara kita mulai, ada beberapa informasi penting terkait webinar kali ini. Yang pertama, bahwa webinar terlaksana atas kerjasama antara tim pengabdian masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dengan Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia dengan jumlah pendaftar saat ini berjumlah 13.842 peserta. Pada seri ketiga ini, akan diisi oleh tiga pembicara. Yang pertama adalah Dr. Harto Wardoyo, SPOGK dari BKKBN, yang hari ini akan digantikan oleh Dr. Haji Zamhir Setiawan, Magister Epidemiologi, yang merupakan Direktur Ginek, serta AKB Jalur Pemerintah. Beliau akan membawakan materi tentang kontrasepsi pada masa pandemi, COVID-19, dan The New Normal. Dan pembicara kedua adalah Dr. Dr. Riti Ratnawati, MSC. Beliau merupakan komisioner Komnas Perempuan, yang akan menyampaikan topik tentang kondisi dan beban perempuan masa pandemi COVID-19 dan The New Normal. Dan pembicara kedua merupakan adalah Profesor Deborah Kandol dari University of Ireland. Beliau akan menyampaikan materi tentang maternal psychology during COVID-19 pandemic and the new normal. Hal ketiga yang terkait dengan webinar kali ini, bahwa setiap pembicara akan memberikan materi selama 20 menit. Dan penyampaian materi akan disampaikan secara panel. Dan setelah panel selesai, maka kita akan lakukan diskusi. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaan di live chat yang ada di live streaming YouTube. Dan pemilihan pertanyaan akan dilakukan secara random. Sebagai bukti kehadiran, dimohon kepada seluruh peserta menuliskan nama lengkap dan asal institusi di live chat YouTube. Format penulisan adalah nama lengkap beserta gelar spasi asal institusi. Sekali lagi saya sampaikan, silahkan isi absensi di live chat YouTube dengan format nama lengkap beserta gelar spasi asal institusi. Akun yang digunakan saat live streaming diharapkan bahkan mungkin harus sama dengan akun yang digunakan saat registrasi. Peserta wajib mengikuti 70% dari durasi webinar pada setiap serinya. Dan ini merupakan syarat mendapatkan E-sertifikat. Perlu kamu informasikan juga bahwa sertifikat ini akan mendapatkan 7 SKP, 5 SKP dari ID atau Ikatan Dokter Indonesia, dan 2 SKP dari Ikatan Bidan Indonesia. Demikian informasi terkait dengan pelaksanaan webinar seri ketiga ini. Dan untuk diskusi, ini akan dimoderati oleh Mergi Gayatri, SST, MSC. Sebelum saya serahkan kepada Mergi sebagai moderator, saya akan bacakan bahwa Mergi merupakan dosen di Universitas Berawijaya, program studi kebidanan, dan pendidikan terakhir itu di... Selain dari dosen juga Brio adalah seorang peneliti, dan pendidikan terakhir itu di UK, atau Master of Science Major in Midwifery di University of Nottingham. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan kepada Mergi, mergi silakan untuk memimpin diskusi. Ya baik, terima kasih Bu Eva. Ya, terima kasih Bu Eva untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Thank you. Terima kasih. Terima kasih Tata 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 Tata. Board Republic of Indonesia. Baik, pembicara pertama kita adalah Dr. Haji Zamir Setiawan, Magister Epidemiologi. Selamat pagi, dokter. Apakah sudah saya terdengar? Assalamualaikum. Bisa di-unmute dulu. Oke, sudah. Halo? Sudah terdengar? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bentar, saya cek. Sudah? Ya, baik. Terdengar ya, dokter? Terima kasih. Terima kasih banyak untuk menikmati webinar kami hari ini. So, in this special occasion, Dr. Haji Zamir Setiawan, Magister Epidemiology will talk about contraception during COVID-19 pandemic and the new normal. That has been our concern because we all knew that we have to be ready to face the baby boom in Indonesia. So, Dr. Haji Zamir Setiawan is, let me check. Beliau ini, Direktur Bina Kesertaan KB, Jalur Pemerintah di BKKBN. Kemudian beliau juga dokter umum pendidikannya, dokter umum Fakultas Kedokteran Undip tahun 97. Kemudian, Magister Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI tahun 2006. Oke, silakan Dr. Zamir Setiawan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sebentar. Dimana nih saya masuknya nih? Dokter ingin share screen sendiri atau dari kami? Ya, tadi yang saya kirim ternyata, atau itu aja dibuka nggak apa-apa ya? Oh, ini dari, sudah muncul? Ya, jadi terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, all participants. Jadi, saya mohon maaf sebelumnya, karena saya ternyata salah yang saya siapkan, tetapi tidak apa, nanti saya ambil. Saya pikir topiknya tentang kesehatan ibu pada periode COVID-19 dan new normal. Jadi, itu yang saya siapkan, ternyata baru saya cek lebih general ke kontrasepsinya. Jadi, sekali lagi mohon maaf, nanti kita lebih ke kontrasepsi saja. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, waktu saya 20 menit ya. Boleh slide-nya? Saya kira terus dulu. Naik satu, naik satu. Naik satu dulu. Naik satu. Ya, slide ketiga tadi. Naik lagi. Naik yang setelah subjudul. Jadi, di dalam peraturan kita, baik undang-undang maupun peraturan menteri, itu suatu keharusan, suatu kehajiban bagi kita dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi krisis kesehatan ataupun bencana. Seperti sekarang, bencana non-alam, karena adanya pandemi COVID-19 ini, pelayanan kesehatan reproduksi harus tetap tersedia, termasuk di dalamnya pelayanan KB. Maka, berbagai strategi dan upaya telah dilakukan, baik oleh BKKBN maupun Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini, kita tentunya bersama-sama berkolaborasi agar program kesehatan reproduksi, khususnya KB ini tetap berjalan dengan optimal, walaupun kondisi yang kita hadapi tentunya tidak bisa seperti pada kondisi normal, baik pelayanannya maupun capaian programnya. lanjut, langsung ke pelayanan KB. Pelayanan KB di... Lanjut, operator. Halo? Ya, lagi. Terus sampai ke pelayanan KB. Terus. Ya. Terus. Ya. Stop di sini. Jadi, dalam kondisi pandemi sekarang, COVID-19, ataupun ketika kita sudah memasuki era new normal, kita berharap program KB tetap bisa berjalan, karena ini sangat terkait dengan target kita dalam pengendalian penduduk. Jadi, jangan sampai terjadi baby boom pasca pandemi tentunya. Nah, pada waktu pandemi kemarin, kita mendorong pus yang belum hamil, baik pengantin baru maupun yang sudah lama, untuk penunda kehamilan, kecuali yang sudah terjadi sebelum itu. Maaf, yang tadi. Ya. Pelayanan KB tadi. Ya, tadi slide-nya. Jadi, kita mendorong supaya kehamilan ditunda, mungkin Bapak-Ibu sempat terpapar, ya, melalui medsos, adanya video yang viral di salah satu provinsi. Sebenarnya tidak hanya provinsi, itu yang melakukan, ya. Jadi, hampir semua provinsi melakukan kampanye bagaimana menunda kehamilan. Itu memang menjadi salah satu strategi di BKKBN. Kemudian, KB, pasca persalinan, ya, kalaupun itu memang dilakukan, itu kita diutamakan MKJP, yaitu IUD pasca placenta, kemudian lain juga, yang MKJP yang lain juga, apabila habis masa pakainya, ya, untuk sementara bisa digunakan alternatif pengganti KB suntik, ya. Tetapi, kenyataannya, MKJP pun di daerah masih tetap, masih cukup bagus, ya. Antusiasmi akseptornya untuk mendapatkan MKJP, khususnya implant. Jadi, banyak sekali laporan dari daerah bagaimana MKJP tetap diminati. Tentu saja, protokol pelayanan dalam masa pandemi COVID-19 tetap dipatuhi oleh teman-teman kita, petugas di lapangan. Kemudian, untuk yang katakanlah khawatir, baik si providernya, petugas memberi pelayanan, maupun akseptor, sehingga tidak bisa bertemu, alternatif yang digunakan, melalui kebijakan yang dikeluarkan bersama antara Kementerian Kesehatan dan BKKBN, digantikan dengan pil atau kondom yang didistribusikan melalui PLKB atau KADER. Nah, ini memang satu inovasi yang baru yang dilakukan dalam pandemi ini, di mana sebelumnya PLKB atau KADER ini memang tidak ada tugas atau tanggung jawab terkait hal tersebut. Tetapi, melalui supervisi petugas Puskesmas ataupun pelayanan KB setempat, khususnya Puskesmas atau BIDAN, itu si PLKB atau KADER diberikan tugas untuk mendistribusikan, mendistribusikan sesuai dengan target sasaran. Jangan digeser dulu. Jadi, tentu saja sebelumnya, petugas lapangan ini, PLKB maupun KADER, sudah punya data sasaran PUS. Jadi, apabila memang mereka bersedia untuk mengganti sementara, atau memang mereka rutin menggunakan pil atau kondom, maka mereka bisa tidak usah datang akan didistribusikan oleh petugas lapangan. Kemudian, memang kita menganjurkan untuk seminimal mungkin datang ke tempat pelayanan kesehatan, kecuali ada keluhan, dan diminta untuk melakukan perjanjian terlebih dahulu. Tentu saja ini untuk praktek-praktek biasanya di bidan praktek mandiri, ataupun dokter praktek pribadi, ataupun klinik. Tetapi kalau puskesmas, tentu saja ada jadwal pelayanannya, dan sebagian besar sudah melakukan pembatasan jumlah yang akan dilayani dalam satu hari. Kemudian, KIA dan counseling pun salah satu strategi memanfaatkan media sosial, banyak sekali dilakukan oleh teman-teman di lapangan, di daerah. Di samping itu, kita anjurkan juga kepada akseptor untuk berkonsultasi melalui telepon, apabila memang ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan kepada dokter ataupun provider-nya. Lanjut. Inilah lebih kurang pelayanan KP pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, kita minta bidan ataupun dokter tetap mematuhi protokol pelayanan menggunakan APD sesuai dengan tingkatnya, tingkat risikonya, sesuai dengan levelnya. Minimal masker dan handscun atau sarung tangan. Untuk level yang lebih tinggi, tentunya juga dilengkapi dengan APD yang sesuai, dengan standar. Tadi kami katakan sesuai dengan tingkat risikonya masing-masing. Kemudian, MOW dan MOP memang kemarin dianjurkan untuk ditunda terlebih dahulu. Tetapi tadi kami sampaikan, ternyata minat di lapangan pun masih cukup baik, dan teman-teman juga yang memberikan pelayanan juga mematuhi standar yang ditetapkan. Sehingga meminimalisir risiko, kalaupun ada risiko penularan dari COVID-19. Kemudian, pada saat memberikan pelayanan, apa namanya, physical distancing, kemudian prosedur-prosedur lainnya juga tetap dilakukan. Jadi dalam antrian, maupun dalam memberikan counseling, kita minta untuk menjaga jarak yang aman, termasuk menyerahkan pil dan kondom, kita minta kepada petugas PLKB dan kader juga menggunakan masker dan sarung tangan. Maaf. Yang tadi? Ya. Nah, jadi di sini. Kemudian pasien pun atau akseptor pun pada waktu diberikan pelayanan, misalnya pada waktu dilakukan pemasangan implan, juga harus menggunakan masker, kemudian posisi wajah juga berlawanan dengan petugas, seperti itu. Jadi prosedur-prosedur itu sudah dibuat bersama-sama Kementerian Kesehatan dan dengan BKKBN. Dan untuk fase new normal pun kita sedang proses untuk menyiapkan. Jadi bagaimana nanti pelayanan pada fase new normal. Lebih kurang sama dengan pada fase pandemik ini. Kemudian kita meminta atau menghancurkan untuk membuat perjanjian terlebih dahulu, tadi sudah kami sampaikan, dan posisi. Posisi tidak berhadapan antara pemberi pelayanan dan si akseptor. Terus. Lanjut. Ya. Jadi naik satu. Naik satu. Ya. Jadi dalam hal ini, peran BKKBN pada masa pandemik, kita memastikan bagaimana kontrasepsi tetap tersedia. Kontrasepsi yang ada di provider, di fasiankes, maupun di bidan praktek mandiri, diupayakan tetap tersedia, tidak terjadi kekosongan, sehingga pelayanan tetap bisa diberikan. Kemudian pelayanan bergerak ini tentu saja diminimalisir, tetapi kalaupun itu dibutuhkan, masih bisa dilakukan dengan memperhatikan risiko ataupun protokol pelayanan. Seperti halnya nanti pada tanggal 29 Juni, dalam rangka Hari Keluarga Nasional, kita ada pelayanan serentak di seluruh Indonesia, pelayanan, nanti kita bicarakan tentang hal tersebut. Jadi jangan membayangkan pelayanan serentak itu adalah suatu kegiatan massal, tidak. Tetapi kegiatan rutin yang dilakukan pada waktu bersamaan dengan target yang sudah ditetapkan dan juga pembatasan-pembatasan yang sudah disepakati. Kemudian peran yang lain, satu hal yang dilakukan oleh BKKBN, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi putus pakai kontrasepsi. Jadi kita mencegah supaya tidak terjadi drop out. Salah satunya tadi, mengoptimalkan peran petugas lapangan. Jadi apabila si akseptor khawatir untuk datang ke tempat pelayanan, ataupun si petugas pelayanan khawatir untuk memberikan pelayanan yang bersetuhan langsung, kita menawarkan untuk alternatif menggunakan pil atau kondom terlebih dahulu. Tetapi itu tentu saja kembali kepada akseptor untuk pilihan kenyamanannya. Kemudian mobil-mobil penerangan, salah satu contoh tadi yang kami sebut, memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat terkait dengan COVID secara umum, maupun pelayanan KB yang bisa didapatkan, ataupun alternatif-alternatif yang bisa diperoleh oleh si akseptor, sehingga KB-nya tidak terputus. Masuk pada fase new normal life. Tentu saja kita sudah sangat sering mendengar apa saja yang harus dilakukan, perubahan, penyesuaian kebiasaan kita dalam fase ini. bagaimana kita tetap menjaga kondisi yang aman, tetapi tetap berjalan, baik itu aktivitas bekerja, sehingga tetap produktif, kemudian juga pelayanan kita tetap berjalan. Jadi dalam fase new normal ini, saya katakan tadi, kami bersama Kementerian Kesehatan sedang menyiapkan perdoman pelayanan KB pada fase new normal. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, sudah hampir final, tinggal di-finishing lagi, nanti akan ditetapkan, lebih kurang, sama dengan yang tadi saya sebutkan, nanti pada saat new normal ini, pelayanan KB tetap bisa diberikan. Jadi jaga jaraknya, kemudian penggunaan APD, dan pembatasan jumlah antrian, ataupun jarak, dan komunikasinya begitu ya, itu semua nanti akan ada di pedoman yang sedang dibuat. Lanjut. Jadi dalam hal ini, keluarga memang sangat penting peranannya, bagaimana supaya semua bisa berlaku sehat dan aman di fase new normal ini. Artinya di sini, keluarga juga merupakan tempat edukasi yang pertama. Tempat pertama kita mendapatkan informasi, kelompok sosial yang terkecil, yang bisa saling melindungi, saling memberikan informasi. Dan juga termasuk dalam pembiasaan-pembiasaan, perubahan budaya, kebiasaan tadi, diharapkan dimulai dari keluarga, jadi saling mengingatkan, saling melindungi, kemudian juga saling menedukasi. Jadi peran keluarga di sini sangat penting memang, bagaimana semua bisa berpartisipasi, bisa berperan, bisa saling mengingatkan, dan saling menjaga. Terus, lanjut. Saya kira ini juga sudah sering kita dengar, bahwa pada new normal life ini, kita harus tetap menjaga jarak dengan orang lain, ketika kita berada di tempat ramai, misalnya, kemudian sering cuci tangan, apabila habis menyentuh sesuatu, apapun, terutama benda yang digunakan oleh orang lain secara bergantian, ataupun menggunakan hand sanitizer, baik itu di fasilitas umum, maupun di tempat bekerja. Kemudian, kemudian, menggunakan masker setiap keluar rumah, kemudian, dianjurkan untuk tetap berada di rumah, apabila tidak ada keperluan yang sangat penting, menghindari keramaian, dan tentu saja sangat berhati-hati ketika kita harus berpergian. Nah, ini pun kita terapkan di dalam pelayanan KB. Jadi, semua itu, tadi saya katakan, akan diakomodir di dalam perdoman yang sedang disiapkan. Lanjut. Lanjut. Saya kira itu, Bapak-Ibu, partisipan sekalian, yang dapat saya sampaikan, pada intinya bahwa BKKBN sangat mendukung bagaimana supaya pencegahan penularan COVID-19 ini bisa kita hambat, kita tingkatkan pencegahannya, artinya penularannya bisa kita minimalisir, tetapi pelayanan tetap bisa kita berikan, program KB tetap berlangsung, sehingga target kita dalam pengendalian penduduk mencegah baby boom pasca pandemik harapannya bisa terwujud. Kita masih menunggu bagaimana survei-survei yang dilakukan di beberapa lembaga, seperti BPS, Bapak-Penas, bagaimana pengaruh pandemi pada program ataupun keberlangsungan program KB ini. Nanti akan kita lihat ya, mudah-mudahan tidak terlalu besar ya, walaupun memang terjadi gitu ya, pengaruh tersebut. Demikian saya kira, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haji Zamir Setiawan, Magister Epidemiologi untuk presentasinya. Jadi yang bisa kami simpulkan bahwa memang BKKBN sangat mau support ya, program pencegahan COVID-19. Kemudian, memang meskipun dalam kondisi seperti ini, kita tetap harus memperhatikan tentang kontrasepsi. Karena untuk menghindari, meskipun pandemi, kita tetap harus menekan ya, tadi terkait kontrasepsi. Dan kemudian BKKBN juga merekomendasikan untuk pasangan usia subur menghindari kehamilan, juga take into account long active ressemble contraception, MKJP ya. Kemudian, jika memang klien tidak bisa menemui tenaga kesehatan, mereka bisa menggunakan pil atau kondom. Kemudian, jika harus ketemu, sebaiknya melakukan appointment, janjian terlebih dahulu, khusus untuk dokter praktik atau bidan praktik, karena kalau puskesmas tetap mengikuti jadwal puskesmas pelayanan seperti biasanya, walaupun sudah dibatasi. Kemudian, jika ada sesuatu, konsultasi via telepon, sangat direkomendasikan, dan tetap harus melakukan, menerapkan protokol pencegahan COVID-19 selama pandemi ini. Dan ketika new normal juga, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini, dan tetap, meskipun sekarang new normal, kita tetap harus melakukan prosedur, protokol pencegahan COVID-19 ini. Terima kasih, Dr. Haiji Zamir Setiawan, Master of Epidemiology, for an amazing presentation. Yes, the National Population and Family Planning Board, Republic of Indonesia, really support this program during the pandemic, and then we should take into account the contraception during the pandemic. And they recommend a couple of reproductive age to avoid pregnancy. Yes, because we don't want the baby boom. And long active reversible contraception is really recommended during this period. But if they cannot do so, contraceptive pill and condom are really recommended. And please do appointment beforehand, especially for client who want to meet a healthcare worker in the autonomous practice while in puskesmas or a community health center. So it really depends on the service hours. And they can do phone consultation. And also, we have to implement other COVID-19 protocols such as social distancing, wearing masks, and then personal protective equipment for healthcare workers. And to ensure dropout by a weekend, BKKBN recommend to optimize healthcare workers for contraception, especially for the alternative one, such as contraceptive pills and condom. And during the new normal era, family play really important roles. And then, also, even though we are not in a new normal era, that we have to really follow COVID-19 protocols. Okay. Thank you. Dr. Zamir, please stay with us in case we are now moving on to the second presenter, Dr. Raiti Ratnawati, MC. Beliau ini adalah komisioner di Komnas Perempuan Republik Indonesia. Dan beliau juga asosiat profesor di Fisiologi Departemen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kemudian beliau, mohon maaf sebelumnya ditampilkan CV-nya Dr. Raiti. Ya, saya ulangi lagi ya. Pembicaraan selanjutnya ini adalah Dr. Raiti Ratnawati, MSI. Beliau ini adalah komisioner di Komnas Perempuan Republik Indonesia. Kemudian beliau juga adalah asosiat profesor di Departemen Fisiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Beliau juga ketua dari International Collaboration Unit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kemudian dosen senior di program magister studi perempuan dan gender Universitas Brawijaya. Dan jika dilihat dari CV-nya beliau ini, beliau sudah banyak sekali melakukan kajian terkait topik ini, fisiologi, maupun studi gender dan perempuan, termasuk publikasinya. Okay, so our second speaker is Dr. Dr. Reti Ratnawati, MC. She is the commissioner of the National Commission of Violence Against Women Republic of Indonesia. She is also associate professor at Physiology Department Faculty of Medicine Universitas Brawijaya, head of International Collaboration Unit Faculty of Medicine Universitas Brawijaya, Senior Lecturer in Master Program in Women and Gender Studies Universitas Brawijaya. She has been researching into physiology women and gender and also has published many articles related to these fields. Baik, langsung saja, beliau pada sesi ini akan mempresentasikan tentang women's burden and condition during COVID-19 pandemic and the new normal. So, Dr. Reti, the floor is yours. Silakan, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nusantara. Selamat pagi, Dr. Samvir. Selamat pagi, Prof. Deborah Turnbull. Semoga Anda menikmati ini. Coba berbicara di bahasa Indonesia tapi saya akan di Inggris. Tetapi kalau teman-teman yang peserta di sini menginginkan yang edisi bahasa ini saya juga bisa. Baiklah, slide pertama. Terima kasih. Ketika saya mendapatkan topik tentang maternal health, terima kasih tadi Dr. Samir sudah memberikan sedikit di sana. jadi ini memang satu hal yang harus bersama-sama sebetulnya. Tapi sebenarnya saya ingin meng-highlight tentang perubahan domestic work ketika terjadi pandemi COVID-19. Slide berikutnya. Saya memperkenalkan Komnas Perempuan. Jadi Komnas Perempuan ini adalah satu lembaga negara yang berdiri sendiri, mandiri, dan dia dibentuk sehubungan dengan terjadinya satu kejadian pada tahun 1998. Kemudian kita dikukuhkan oleh SK Presiden zaman Dr. Habibie tahun 1998 dan diberbaru tahun 2005. Slide berikutnya. Jadi tugas kita sebetulnya adalah lari-lari ya. Jadi sebentar ke sana tadi. Jadi mandat kita kami sebagai komisioner di Komnas ini adalah sebetulnya mensosialisasikan semuanya supaya kita tidak terjadi kekerasan begitu. Kemudian juga melakukan research, monitor, dan report, kemudian juga menyediakan satu input dan satu saran pada pemerintah maupun pada legislatif dan indikatif serta masyarakat pada umumnya. Dan kita juga mempunyai satu mandat untuk menjalin kerjasama di level nasional, regional, maupun di internasional. Slide berikutnya. Nah, kejadian sebelum COVID-19 ini sudah terjadi yang namanya gender-based violence itu mulai tahun 2008 sampai dengan 2019 di dalam catatan tahunan di Komnas Perempuan ini kalau dilihat dia meningkat 800 persen artinya bahwa 8 kali lipat dalam 12 tahun. Itu adalah satu angka yang luar biasa untuk Indonesia. Kayaknya ketika-tidak. Tidak apa-apa. Tapi ini angka ini didapat dari layanan yang ada di seluruh Indonesia yang mempunyai kolaborasi dengan kami. Jadi ada sekitar untuk tahun lalu saja ini laporan terakhir 400 ribu per tahun. Jadi kalau di rata-rata itu bisa sekitar dalam setiap menit ada dua atau tiga orang yang mengalami kekerasan. Selanjutnya ini adalah jenisnya apa saja kasus kekerasan ini jadi bisa fisik bisa ekonomi bisa seksual bisa psihis gitu ya dan ada di ranah mana saja bisa personal bisa di komunitas bahkan ada yang di negara. slide berikutnya untuk kasus kekerasan seksual ini terutama ini terjadi yang di ranah komunitas ini bentuknya bisa macam-macam jenisnya bisa eksploitasi sosial cybercrime yang sekarang sedang banyak pelacaan seksual juga banyak sekali sehingga ini juga sangat mengganggu sebetulnya slide berikutnya nah dari tahun kemarin kami menganalisis bahwa ternyata karena terjadinya kekerasan seksual ini juga di rumah ada KDRT nah rupanya ini rumah ini tadi menjadi hal yang tidak terlalu nyaman gitu dan tidak terlalu safe tadi kalau dokter Sambir menyatakan bahwa semuanya berasal dari rumah nah ini kayaknya harus diperhatikan juga di dalam rumah ini ada sesuatu disana kalau kita melihat ada kasus incest perkosaan ada pencabulan eksploitasi sosial dan seterusnya slide berikutnya nah ketika corona datang maka situasinya bagaimana slide kalau di international level di dunia maka disini akan terlihat bahwa women's care burden increase ada jadi ada satu teknologi yang berorientasi ada job yang sesuanya berorientasi pada teknologi dan ini kalau diteruskan nanti perempuan akan ter terbelakang gitu ya ketinggalan kalau kita tidak mempelajarinya nah ini situasi di luar tapi karena adanya harus stay home maka itu juga meningkatkan resiko terjadinya domestic violence jadi ini adalah sesuatu yang apa ya seperti satu masalah yang antara iya dan tidak itu tapi ini terjadi slide berikutnya nah di Indonesia bagaimana ini ternyata Indonesia ini adalah yang paling terpengaruh ya perempuan ini jadi dia the biggest dan bisa lebih dari dua kali tipat nanti kita akan mempelajarinya di sana dan karena dibutuhkan juga ada kondisi yang healthy ada kondisi yang semuanya itu dijiapkan dari rumah dengan apa adekat food dan sebagainya nah ini pekerjaan-pekerjaan ini menjadi lebih bertambah juga untuk perempuan slide berikutnya mengapa dia di Indonesia ini menjadi satu masalah tersendiri karena dia memang lebih sensitif artinya lebih rentan terjadi terekspos itu apakah dia sebagai nurse atau bidan yang juga sekarang mungkin banyak ada di sini bisa jadi tadi karena pekerjaannya dia menjadi overload atau malah menjadi tidak pekerjaan-pekerjaan yang langsung berhadapan yang kemudian juga perempuan menjadi lebih miskin mungkin nutrisi juga menjadi lebih rendah kemudian kondisi kesehatan dan juga ketidakmampuan perempuan di dalam melakukan semuanya ini menjadi semakin tidak nyaman apalagi kalau dia itu adalah orang tua pada kelompok lansia bahkan orang-orang yang ada di penjara atau orang serupa penjara di panti-panti misalnya ini juga permasalahan tersendiri slide berikutnya slide data yang data yang didapat dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama covid kemarin Februari sampai Mei didapatkan sekitar 319 kasus kekerasan di sini dan 62,9 itu adalah domestic violence nah jadi ini bisa berupa seksual fisikal maupun semiological nah di Komnas perempuan sendiri dilaporkan bahwa setiap hari terdapat 3 sampai 5 kasus tentang gender-based online jadi itu gender-based violence online jadi ini yang meningkat berikutnya nah kalau kita melihat gambar di sebelah kanan ini itulah situasinya perempuan baik dia mau tidak pada saat covid atau perempuan covid bertambahnya situasi ini menjadi ramai pekerjaan perempuan ini karena dia tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri kalau kebetulan dia adalah pekerja karena dia juga harus bekerja untuk keluarganya dan juga belajar belajar bersama anaknya sehingga dia adalah sekarang menjadi seorang yang pandai menggunakan vlog yang dulunya tidak pernah jadi ini bertambah situasinya menjadi bisa dibayangkan kalau ini akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan slide ini kami melakukan satu studi sebetulnya ini adalah hanya questionnaire saja satu survey yang dilakukan di seluruh Indonesia dan meskipun dijawab dari 34 provinsi tetapi yang terbanyak itu adalah yang di Indonesia jadi ada DKI Jakarta Jogja Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten yang kesemuanya itu paling tinggi pesertanya itu dan kelemahan studi ini adalah karena online jadi yang mengisi hanya mereka yang mempunyai fasilitas untuk itu dan 86% adalah kebanyakan perempuan sehingga kalau dilihat bahwa ini imbang atau enggak sebenarnya tidak imbang tapi apapun inilah yang bisa kita dapatkan dalam beberapa dua bulan kemarin slide jadi ini salah satunya adalah 96% dilaporkan bahwa perempuan ini memiliki beban kerja dua kali lipat daripada lelaki dibandingkan biasa dan 70% ini anak-anak selalu membantu slide ini nampaknya tidak full sampai bawah mereka yang menikah ini ternyata mempunyai konflik di rumah tangganya lebih besar dibandingkan mereka yang tidak merep tentu saja karena orangnya tambah ramai di rumah setiap hari jadi terjadi satu hal yang bentrokan itu kemungkinan bisa terjadi dan perempuan tetap ternyata dia lebih mengalami terjadi kekerasan dibandingkan laki bentuk kekerasannya biasanya psikologis dan juga ekonomi dan ini ketika digabungkan maka dia bisa menjadi kekerasan fisik dan kekerasan seksual berikutnya jadi kalau dilihat bahwa satu dari tiga orang responden ini yang mengalami meningkat pekerjanya dan semakin banyak jumlah anaknya ini nampaknya semakin ramai juga dan kadang-kadang si anak ini bisa menjadi korban kekerasan atau dia menjadi apa namanya mungkin ini analisis yang belum selesai dia bisa menjadi penyebab terjadinya satu kekerasan dalam satu keluarga slide berikutnya jadi tadi bahwa sebetulnya ini dialami oleh perempuan dengan umur yang sekitar 31-40 tahun dengan penghasilan kurang dari 5 juta per bulan dan biasanya mempunyai anak 3-5 orang jadi ini domestic violence ini banyak terjadi pada situasi yang seperti ini berikutnya slide nah karena pengeluarannya meningkat maka ini kayaknya menjadi satu stressor tersendiri sehingga bisa menyebabkan physical ataupun sexual abuse jadi kekerasannya itu ditimbulkan oleh kondisi yang semakin tinggi pengeluaran rumah itu dibandingkan biasa biasanya tidak banyak untuk mendapatkan salah satunya itu adalah bahwa kebutuhan internet itu pasti lebih dari biasa salah satunya slide nah ini adalah keadaan ketika mereka mengalami mengalami apa kekerasan ini ternyata dia tidak melaporkan dan mereka akan lebih cenderung untuk menurun kalau dilihat itu nah ini ada berbagai hal mereka yang diam dan kalau mereka mungkin bilang kepada orang di rumah aja sudah kemudian tidak akan melaporkan ke institusi yang seharusnya atau memang ketika mau melaporkan layanan di tempat yang biasanya dilakukan ini menjadi tidak aktif 100% karena mereka bisa hanya lewat lewat online dan hal yang lewat online ini terlalu tidak disukai di beberapa layanan malah ada yang ditutup sama sekali tidak melalui online ini juga bisa menyebabkan mereka mungkin tidak melaporkan slide berikutnya nah hal lain yang dialami adalah tadi itu mereka belum semuanya atau tidak tidak bisa mendapatkan hal tentang teknologi secara bagus artinya mereka tidak siap-siap untuk itu sehingga ini juga menjadikan permasalahan tersendiri ini juga bisa menimbulkan masalah di dalam rumah itu sendiri slide sehingga dari situ kita melakukan satu rekomendasi bahwa diharapkan nanti pemerintah untuk tidak hanya melihat tentang kesehatan itu sendiri tapi juga sosial cultural tadi ekonomik aspek ini juga harus dilihat dan juga teknologi informasi mental health itu menjadi sekarang utama karena sumbernya ada di dalam barangkali nanti Profesor Deborah akan meng-highlight itu lebih dalam slide yang kedua adalah bahwa dipikirkanlah oleh pemerintah juga untuk ketika kita sudah sampai di sisi ini kreatif employment opportunity jadi kemampuan bagaimana menyediakan satu pekerjaan yang kreatif nah ini kita tidak terbiasa jadi ini yang harus juga di kreasikan gitu ya kemudian juga dimohon bahwa pemerintah ini bisa menyediakan tentang teknologi tadi itu penyediaan untuk internet maupun untuk teknologi informasi yang selama ini mungkin tidak terlalu tidak terlalu mendapat perhatian slide berikutnya nah ini juga satu hal bahwa safety house atau rumah aman ini menjadi sulit untuk dimasukin karena ketika ada yang mau menerima harus tes dulu negatif covid-19 nya nah ini harus membayar dulu nah siapa yang harus jadi ini hal-hal yang kita temui di dalam covid-19 ini bahwa layanan tadi kalau di KB juga diturunkan disini persyaratannya menjadi juga lebih berat sehingga ini juga menimbulkan masalah sendiri oleh karena itu keberadaan RRI TVRI sebagai mass media ini adalah sangat penting untuk selalu memberikan hal-hal yang bersifat membangun bagi perangsa kita ini slide new normal nah kalau mau jujur kondisi new normal ini adalah saat ini kalau nanti kita sedang masuk di dalam new normal atau apapun istilahnya karena ini kalau bicara yang berbicara adalah mungkin dokter Samhir tadi kalau bicarakan dalam epidemiolog jadi berbeda tetapi yang jelas bahwa teknologi oriented jobs ini adalah akan meningkat kalau perempuan tidak menyadarinya maka akan bahaya jadi kita yang di health provider di nakes ini sudah harus melihat dengan telemedicine kalau ada teman-teman health provider lain yang sudah dari dulu bergelut dengan kebiasaan dengan telemedicine direct or indirect itu bagus computerized ini juga kita harus melihat lebih jauh lagi pula juga perempuan ini mendapatkan satu global supply change yang penuh risiko artinya ini kalau dulu kita biasanya bisa menjadi apalah di depan jasa yang direct person to person situasi seperti ini akan turun mungkin pabrik tidak sebanyak dulu lagi ini juga satu hal yang ekspektasinya jangan-jangan akan berubah seperti itu kita belum tahu tetapi itu adalah hal yang bisa diduga akan seperti itu home place working place menjadi pilihan seandainya itu terjadi maka ini adalah kemungkinan untuk risiko terjadi domestic violence menjadi lebih meningkat yang jelas di sini women's care burden itu akan meningkat pada new normal itu slide nah sebetulnya kalau kita tahu bahwa perempuan juga berpotensi untuk ekonomi maka kita harus mempelajarinya tadi itu mengingat yang mana yang akan dipelajari untuk kehidupan ekonomi bagian dari sosial keseluruhannya ini karena kalau perempuan itu aktif maka kita sebetulnya juga menjadi sesuatu keluarga besar yang menjadi sehat lahir batinnya jadi new normal itu tadi sudah dijelaskan tidak hanya kalau keluar kita menggunakan masker kemudian mencuci tangan dan secara kesehatan kita harus aware dan saya kira itu secara personal hygiene maupun community kita itu sebetulnya menjadi lebih sehat jadi sebetulnya baik untuk dilihat dalam hal ini slide berikutnya nah yang jelas kita harus ada satu shared responsibility jadi kita harus tahu bahwa ketika berada di rumah seperti ini tidak bisa ini adalah domestic world itu adalah oleh ibu saja atau oleh anak perempuan saja ini ternyata kita harus saling saling semuanya di semua tempat jadi ada juga job ada bisnis lifehood dan ini semuanya adalah untuk satu kondisi sosial yang menuju ke recovery secepat-cepat kalau bisa jadi lebih sustainable kemudian gender equal dan carbonated plant itu maksudnya lingkungan menjadi lebih sehat jadi harapannya lebih bagus daripada yang dulu slide berikutnya jadi mungkin ini karena saling-saling kita sekarang tidak ada lagi perlombaan kalau kita lihat di sini ketika dia akan melakukan pekerjaannya itu di depannya tidak ada apa-apa kalau perempuan banyak sekali itu yang ada di depannya slide oke saya kira itu yang bisa saya share untuk ini dan silahkan kalau akan berhubungan dengan Komnas Perempuan bisa dilihat pada slide selamat datang yang normal terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam maupun ketika pandemi ini kemudian tadi sudah dipaparkan juga studi yang dilakukan oleh Komnas seluruh Indonesia meskipun tadi ada kelemahannya karena online jadi hanya orang-orang yang bisa mengakses online saja yang bisa mengisi survei tersebut dan memang 68%-nya perempuan ya dok kemudian didapatkan bahwa bebannya meningkat dua kali lipat dan satu dari tiga perempuan kemudian kita juga harus melihat kesehatan ini memang harus secara holistik tidak hanya secara fisik makanya tadi kita harus melihat kembali khususnya terkait socio-cultural yang memang sangat mempengaruhi di kondisi kesehatan perempuan yang mungkin nanti juga Prof. Debra akan menambahkan karena saya lihat beliau juga akan memaparkan beberapa studi yang terkait hal ini kemudian Seth House juga sudah lumayan challenging juga karena memang harus tes terlebih dahulu ini cukup challenging dan mass media memang memiliki perangkat dalam masalah ini dan kita juga di New Normal ini memang ekspektasi akan teknologi akan semakin meningkat akan ada pekerjaan yang memang menggunakan teknologi makanya perempuan juga harus tahu dan bisa agar tidak tertinggal dan untuk kasus ini kita harus support each other karena it's not only about women ya 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 yes we according to the study that Komnas conducted they found that the violence still exists during the pandemic and the study was conducted online the respondents were 68% female and they found that their burden increased two times and we have to take into account the social cultural aspect because health is not only about physical and technology we expect we hope that women can understand technology because in the new normal we expect that technology oriented work will be increased so women should know and how to compete in this area and relative to safe house it's quite challenging because the women should do COVID-19 test to go on yeah and also mass media really plays important roles in this circumstances and finally in this new normal yeah it's not only about women so men and women should cooperate and support each other so this is what I can get from the doctor at these presentations thank you doctor reti please stay with us because now we have our last speaker professor debra tunble hi deb how are you hello reti i'm good thank you thank you thank you yes thank you and yeah professor debra tunble holds the chair in psychology at the university of adelaide she has been researching into women's health and maternity services since the late 1980s she led one of the original UK teams to examine a midwifery managed team care her research into reproductive health covers a range of topics such as outpatient induction of labor and more recently new approaches to intra-partum fetal monitoring for addressing emergency cesarean section she has a long standing relationship with Universitas Brawijaya and has been coming to Indonesia regularly for about 10 years she is currently researching with her ecologist in Brawijaya about the psychological impact of infertility on Indonesian women she looks forward to the time when she can return to Indonesia yes we also looking to welcoming you prof professor or prof prof deb adalah ketua jurusan psikologi di universitas adelaide australia beliau sudah melakukan penelitian tentang kesehatan perempuan dan pelayanan kesehatan ibu sejak akhir tahun 280 beliau juga merupakan salah satu anggota tim original uk yang memeriksa meet with remanaged team care dan untuk penelitian terkait kesehatan reproduksi beliau juga melakukan induksi persalinan pasien rawat jalan yang paling terbaru ini beliau melakukan studi tentang cara terbaru untuk memonitor janin selama kehamilan untuk menangani emergency c-section beliau memiliki hubungan yang panjang dengan Universitas Brawijaya dan juga memang sudah sering bolak-balik ke Indonesia selama 10 tahun terakhir ini dan saat ini beliau sedang melakukan penelitian dengan tim fakultas kedokter Universitas Brawijaya untuk studi efek psikologi infertilitas pada perempuan Indonesia dan beliau juga sudah sangat ingin sekali kembali ke Indonesia dan ya we really miss you and then thanks to technology we can meet even though you cannot visit Indonesia basically in this series Profesodep will cover a topic of maternal psychology during COVID-19 pandemic and the normal and that for your information I will translate into Indonesian after its slide so yeah the floor is yours do you want to share your screen or yes please can you flick to me okay okay this isn't bad that's good yeah Okay, wait a second. Thank you, Mogi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, I'll be a moment working it out. Terima kasih. Yeah, I just, it doesn't seem to have flicked to me, Mogi. Oh, okay. So, yeah, so, yeah, so, yeah, I think that we can, oh, yeah. Yeah, right. Yeah. Right. I've requested for it to come to me, Mogi. Yeah. I can control the screen. So, we do operate your, or if you want to share your screen, because, I mean, if we share the screen, you cannot operate the slide. Right. Yeah. 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 He's coming for you, it's okay. Okay. Yeah. Yeah. Nice. Yeah. Yeah. Nice. mergi can you share the slides from your end oh hold on i think i'm okay mergi okay right no 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 where's your presentation there just click on that okay let's finish yeah bring this up here ah and down here okay thank you how does it look that looks good mergi can you see my screen yes yes we can see your screen oh great maaf i'm so sorry that that was so slow um salam i am honored to be asked to speak about this important topic and i would like to thank um you all for asking me to do this um many of you will know that there is very robust evidence including from meta-analyses that indicate that there are strong associations between prenatal psychological distress and a range of bio psychosocial impacts that can have implications for many years to come thank you mergi yeah beliau mengatakan beliau sangat tenang diundang pada webinar kali ini dan beliau juga disini menyajikan ada beberapa penelitian memang sudah kuat termasuk meta-analysis ya dari studinya yang beliau kumpulkan disini kemudian yang memang pada hasilnya menunjukkan bahwa ada impact ke biosikosocial ya untuk implikasinya yang bisa berefek bisa beberapa tahun ke depan terima kasih um covert impacts on the pregnant woman and her family in ways that are not only similar to that for the general population but as dr dr reti has indicated there are added stresses for the woman such as heightened concerns about the unborn child as well as reduced opportunities for sharing good news about the pregnancy with her family and friends these place important extra impacts on the pregnant woman thank you mergi ya jadi copy 19 ini memang ada memberikan impact ya kepada wanita hamil dan juga keluarganya yang memang tidak sama sih sebetulnya dengan orang-orang pada umumnya ya dan memang sudah dimension dari dokter reti tadi bahwa ada stressor tambahan ya ketika dia hamil ini ketika kovid ya karena adanya stressor anak yang belum lahir dan juga adanya penurunan apa ya kesempatan untuk share untuk ngobrol dengan sesama tentu dengan keluarga dan familinya terkait anaknya itu gitu kehambilannya maksudnya ya my presentation today is going to cover three main areas firstly I will provide you with a selected summary of the international literature about the topic which examines reproductive mental health at a time of pandemic next I will give you some insights into the Australian government's policy response and finally I will share some resources that have been developed by peak bodies in Australia which may be useful for cross cultural adaptation ya jadi di presentasi beliau kali ini beliau akan ada menjelaskan tentang tiga topik ya yang pertama beliau akan menjelaskan ya tentang literatur-literatur memang dari yang dilakukan di internasional di luar negeri terkait topik ini ya yang memang melihat kesehatan mental ya kesehatan mental dan selama pandemi ini kemudian beliau juga akan memberikan insight sedikit tentang kebijakan yang ada di Australia seperti apa sih ya dalam pandemi ini kemudian yang terakhir juga ada beberapa sumber yang ada dari tadi peak bodiesnya Australia ya badan tertingginya Australia terkait kebijakannya memang mungkin bisa bermanfaat untuk cross culture cultural adaptation ya meskipun kita berbeda budayanya mungkin bisa diaplikasikan begitu I was very interested to hear Dr. Dr. Reddy discussing the issue in the context of broad human rights indeed this has been the feature of an article published in the Lancet in April of this year this article makes the point that the global responses are converging with existing sexual and reproductive health and social justice inequities and that these inequities will disproportionately affect the health well being and economic stability of women girls and the vulnerable populations the article makes the point that people whose human rights whose human rights are least protected are likely to experience unique difficulties during COVID indeed there are a range of important biological and behavioral risk factors that need to be acknowledged women's risk oftentimes as Dr. Dr. Reddy points out are often higher 70% of the global health and social care workforce comprise women and they do three times as much unpaid work at home moreover pregnant women could be at increased risk of pregnancy related complications we know from SARS and MERS that there was an association between risk related pregnancy pregnancy related mortality and morbidity we still don't know the findings from COVID because the data is still being collected this article suggests that what we need is a sexual and reproductive health and social justice framework that makes sure that human rights and intersecting injustices as well as the recognition of power structures are acknowledged. Thank you, Murgie. Okay, yeah, beliau ini mencoba untuk menampilkan konteks yang lebih luas ya memang sudah tadi selaras dengan apa yang sudah yang sudah disampaikan oleh Dr. Reddy sebelumnya ya bahwa ini ada contoh studi yang dilakukan yang dipublis di Lancet ya pada April kemarin bahwa kesehatan ketidakselarasan itu secara tidak profesional mempengaruhi kesehatan kesejahteraan dan ekonomi seorang perempuan anak perempuan maupun populasi rentan ya kemudian orang-orang yang memang hak asisinya paling tidak terlindungi cenderung mengalami kesulitan pada saat masa pandemi ini kemudian interaksi yang kompleks ya dari faktor risiko biologis dan perilaku itu memang harus diakui dan dari studinya ini bahwa 70% dari tenaga kesehatannya itu memang perempuan ya yang memang memiliki potensi untuk tiga kali lebih banyak melakukan pekerjaan rumah yang tidak dibayar gitu kemudian kehamilan perempuan memang memiliki resiko komplikasi mengalami komplikasi yang terkait kehamilannya selama pandemi ini kemudian SARS dan MERS itu juga terkait dengan peningkatan ya resiko terjadinya kematian maupun morbiditas yang terkait kehamilan ini memang meskipun datanya masih dikolek sampai sekarang jadi belum sepenuhnya ya masih dikumpulkan datanya kemudian kesehatan kerangka kerja atau framework untuk kesehatan reproduksi dan seksual ataupun keadilan ini justice tadi memang sangat diputuhkan ya dari rekomendasi studi ini jadi yang memang berfokus pada hak asesi manusia yang tadi sudah dimention sama dokter eti sebelumnya dan kemudian kita harus mengakui bahwa adanya ketidakadilan ini dan juga harus mengenali adanya struktur kekuasaan ya yang power structures tadi oke oke sekarang beliau akan berbicara tentang review yang dilakukan terkait penelitiannya kedai yang tadi sudah dipaparkan kemudian ini bila dilakukan di lokasi penelitiannya di fasilitas kesehatan yang lebih luas ya dan penelitiannya ini juga dilakukan memang dilakukan beberapa tahap publikasi ya these are my overall impressions of the international evidence to date there are a small number of studies from both low middle and high income countries the studies are in various stages of the peer review process including many fast track publications the research is being conducted with women both with and without covert at a variety of gestational ages the researchers use a variety of different measures of distress predominantly measures of anxiety and depression and overall the research shows that there have been elevations in emotional and behavioral distress and that these are changing over the course of the pandemic thank you Mugi ya ini overall impressionnya beliau ya terkait evidence secara internasional studinya ini dilakukan tidak hanya di negara berkembang tapi juga negara maju ya seperti Turki, Inggris, Iran, Kanada, Irlandia dan tadi sudah dimention juga UK ya dan memang dilakukan ada beberapa bervariasi ya tahap untuk peer review nya untuk studi ini termasuk yang fast track publikasinya ya di penelitiannya dilakukan dengan perempuan positif covid maupun yang tidak menderita covid ya di beberapa umur yang bervariasi ya juga penelitiannya melakukan menggunakan beberapa komponen penilaian yang berbeda ya untuk mengukur anxiety sama depresinya ya dan elevasi emosi dan distress dari behaviornya juga berubah ya over the course of the pandemic jadi selama pandemik ini juga berubah ya untuk status emosional dan behaviornya yeah against that backdrop let me start by introducing you to this paper it's written by a multinational team and it poses some critical questions they ask the following questions are perinatal maternal mental health problems an inevitable burden of this pandemic could these be averted with a proactive multidisciplinary integrated health services approach targeting the vulnerable population of women they also point out that global guidelines for managing mental health distress at this time have been hampered in their development by a lack of empirical data thank you mergi ya ini salah satu dari paper ya yang beliau tampilkan ya memang menarik ya karena di penelitian ini penelitinya mengajukan beberapa pertanyaan yang kritis ya yang pertama misalnya beban apakah mental kesehatan mental selama kehamilan itu menjadi beban yang tidak terhindarkan selama pandemi ini ini pertanyaan pertama kemudian yang kedua apakah hal ini dapat dihindari dengan pendekatan layanan kesehatan multidisiplin proaktif terpadu yang menargetkan populasi wanita hamil yang rentan kemudian yang terakhir di sini penelitiannya ini juga menunjukkan bahwa pedoman global untuk mengelola kesehatan mental itu terhambat oleh kurangnya data yang empiris ya this opinion piece motivated this particular publication it's very useful I think it's a small case study of 11 COVID-19 positive mothers and this is what it showed it shows that their anxiety and depression scores between March and May increased quite significantly there was a sharp decline and you can see here that this decline coincided with the time when the guidelines for caring for these women were introduced and I think that it shows that the production of such guidelines can really make an impact on improving mental health outcomes you can see that following the production of these guidelines both depression as well as anxiety declined in this group of women thank you yeah jadi dari studi tadi ini pendapatnya ini memotivasi publikasi berikutnya ya untuk dari studi salaris kasus yang kecil bisa bermanfaat ya meskipun ini hanya dilakukan pada 11 ibu hamil yang positif COVID-19 kemudian dari apa grafik ini yang tadi ditampilkan sama beliau jadi pada bulan Mei ini ada guideline ya dari RCOG itu perkumpulan obstetrician yang internasional ya menunjukkan bahwa skor kecemasan dan depresi mereka antara bulan Maret dan Juni ya dan menariknya terjadi penurunan tajam ya pada waktu tersebut ketika memang pakar tadi mengeluarkan pedoman yang relevan untuk staff yaitu menyarankan bahwa ini dapat memiliki peran dalam mencegah konsekuensi terjadinya psikologis permasalahan psikologis yang jangka panjang bagi perempuan dan ya berarti memang guideline itu sangat penting ya untuk agar menghindari adanya terjadi depresi maupun anxiety ya pada perempuan Now this is one of the earliest studies to look at this issue and it comes from China and data were collected from 25 hospitals in 10 provinces across China and the researchers collected data from a group of women in their third trimester they collected the data before the announcement of the pandemic and then they collected data from a separate group of women after the announcement very large sample size in excess overall of about 4,000 women before the announcement 26% of women reported as depressed and after the announcement it was 30% they also found that there was an increase in reporting of self harm the rates in depression were positively associated with the number of newly confirmed COVID-19 cases they were related to suspected infections as well as the deaths the death cases per day they found an increased risk of developing depressive and anxiety symptoms amongst preemperous women those less than 35 years of age those who are employed full time with middle income and having appropriate living space thank you Maggie yeah ini juga ada salah satu studi yang dilakukan di awal-awal ya ketika awal Desember lalu ketika memang COVID-19 ini diketahui ya adanya di Cina dan data ini dikumpulkan dari 25 rumah sakit di 10 provinsi di seluruh Cina atau Tiongkok ya dan didapatkan bahwa sorry, sampelnya itu ada 1.285 wanita yang dinilai menggunakan skala Edinburgh postnatal depression setelah pengumuman pandemi dan 2.839 wanita dinilai sebelum waktunya waktu yang tadi ya dan didapatkan bahwa sebelum pengumumannya 26% perempuan itu dilaporkan mengalami depresi dan setelah pandemi meningkat menjadi 30% perempuan-perempuan ini juga lebih cenderung melukai diri sendiri dan tingkat depresi yang berhubungan positif sorry tingkat depresi berhubungan positif dengan jumlah kasus COVID-19 yang baru dikonfirmasi juga berhubungan positif dengan dugaan infeksi dan kasus kematian perharinya ya dan mungkin ya Bapak Ibu juga tertarik kira-kira siapa yang beresiko mengambil gejala depresi dan kecemasan dari penelitian ini diketahui bahwa yaitu mereka yaitu perempuan krimi parah usianya yang kurang dari 35 tahun dan bekerja paruh waktu dengan penghasilan menengah dan memiliki tempat tinggal yang layak setelah These findings have been replicated in a study from Canada using a very similar design Also they found that the latter cohort of women had increased levels of anxiety and depression as well as post traumatic stress disorder negativity and disassociated symptoms The size of the increase ranged from quite small terbesar terbesar, terutama untuk efektif negatif. Terima kasih, Maudie. Sehingga besar untuk efektifitas yang negatifnya. Now, other potentially useful research has subsequently been collected in Ireland in March this year. And it only includes 71 women. But what it does is give us some really good insights into the degree of distress and distress related behaviors of pregnant women. Ya, ini juga ada studi yang lain yang sangat bermanfaat ya, dilakukan di Irlandia pada bulan Maret tahun ini. Meskipun memang hanya mengikut sertakan 71 perempuan ya di studinya, namun hasilnya menunjukkan bahwa adanya beberapa perilaku distress ya pada wanita hamil di negara maju. Okay. Here are some of the results. And you can see that before the pandemic, only 16% of women were worried about themselves. And then after pandemic, this increased to 50%. And finally, in this section, I'll point to the psychological impact of quarantine, and this is a very good study. It's a review of 24 papers. And it found that one of the significant stresses about being in quarantine is the increase in stigma. And some researchers have suggested very long lasting effects. And this paper recommends that they make appeals to altruism by reminding the public about the benefits of quarantine to the wider society. Thank you. Dan ini ada satu studi yang sangat bagus ya, karena ini review dari 24 studi yang sudah dilakukan terkait dampak psikologis dari kuarantin. Dan juga another aspek dari dampak psikologisnya lebih luas, dan juga terkait stigma, adanya stigma, dan pentingnya harus dilakukan seruan publik ya untuk altruisme membediasi impak dari psikologisnya tadi. Now I'll give you a summary of how the Australian government has responded. Okay, ini beliau menampilkan summary dari kebijakan yang ada di Australia ya. As part of the response, we have the mental health and well-being pandemic response plan. And you can see here that this response plan takes into account not just the immediate response, but also the response in terms of the new normal. Okay, jadi kalau dilihat di sini ya, ini terkait rencana ya, terkait apa ya, pandemi ini juga responnya tidak hanya sesaat itu, tapi yang jangka panjang. The response plan makes some important points, I'll summarize them here. They show that, or they argue that mental health and well-being are equally as important as physical health and safety, and that there should be a concerted, coordinated response from all levels of government and the mental health system. Ya, jadi adanya peningkatan ya, anxiety sama distress psikologi ini secara di masyarakat umum, dan beberapa mengalami yang lumayan parah, kompleks, dan kronis ya, permasalahan kesehatan mentalnya, yang tidak bisa berhubungan dengan pelayanan gitu ya. Kemudian adanya peningkatan kesehatan mental ya, maksudnya kegangguan mental ya. Jadi adanya mental distress dan illness tadi meningkatkan penggunaan dan juga meningkatkan risiko ada kejadian bunuh diri di angka panjangnya. Ya. Interestingly, and reiterating the points of Dr. Reti, the Australian government talks about the importance of understanding the intersection between mental health, suicide prevention, and domestic and family violence. Ya, tadi memang juga sudah dimention sama Dr. Reti ya, memang harus adanya apa ya, pengenalan ya, terhadap adanya interseksi dari kesehatan mental ini, dan adanya apa ya, pencegahan upaya bunuh diri, dan juga kekerasan dalam rumah tangga. I'm going to finish now by showing you some resources that are available for you to potentially use after cross-cultural adaptation. I've sent my slides to Mergi, and you're very welcome to use the slides. Okay. Ya, jadi ini beliau ingin menunjukkan bahwa adanya dari apa ya, yang bisa mungkin bermanfaat ya, untuk cross-cultural adaptation tadi. So, as we share the slides right now. So, this is the first one. It comes from Beyond Blue. It's a government organization. This is a resource about how to cope with being an expected parent during a pandemic. Ya, ini juga contoh yang bagus ya, ini ada online ya, Beyond Blue namanya. Adanya informasi terkait, ini NGO ya, yang menyediakan beberapa layanan dukungan online terkait ini. There is resources available from the Australian College of Midwives. Hmm, ini juga ada sumber informasi dari ikatan BIDEN sananya ya, untuk perempuan hamil. And there are also resources available from other organizations like this one, which provides help for mental health help for expecting a new parents. Ya, ini juga ada apa ya, online juga ya, membantu apa ya, ibu pasangan yang akan menjadi ayah dan ibu gitu ya, persiapannya. So, in summary, the question was posed at the beginning of my talk, are perinatal maternal mental health problems and inevitable burden of this pandemic? I would hope not, because of the implications for the longer term biopsychosocial outcomes, human rights and social justice for women. I think we need policy recognition, a concerted and coordinated approach. I think I've shown data which show that we need plans for the different psychological impacts depending on the phase of the pandemic. And finally, I've provided you with some tools that I hope you might find interesting to look at. Thank you very much. Terima kasih. Ya, ini ringkasan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Ada pertanyaan ya, apakah masalah kesehatan ibu selama kehamilan menjadi beban yang tidak terelakkan pada masa pandemi ini? Kemudian, memang diketahui bahwa adanya implikasi yang jangka panjang untuk biosikososialnya, terus human rights, hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial. Makanya perlu adanya pengakuan kebijakan, serta pendekatan approach yang bisa dilakukan dengan hal yang konkret dan terkoordinasi. Kemudian, harus adanya rencana untuk dampak psikologis yang berbeda tergantung fase pandeminya, karena memang tadi hasil penelitian juga menunjukkan berbeda ya. Dan kita harus juga memikirkan adanya alat dan pedoman online, seperti tadi contoh yang sudah disampaikan oleh Profesor Deb di slide sebelumnya. Dan, ya, this is quite challenging for Indonesia, ya, for online tools and guidelines, even though now the government and also some organizations have trying to implement some new tools and online guidelines. Alright, so, thank you Deb for amazing presentations. So, semua pembicaranya sudah mempresentasikan dan materinya, dan sekarang kita ada sesi tanya jawab, ya. Kami ingatkan kembali, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bisa menyampaikan pertanyaannya di live chat yang ada di YouTube, ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama untuk Dr. Zamir, ya, dari BKKBN. Saya ingin berhubungan kepada Dr. Tris. How are you, Dr. Tris? Very good. Yeah. Okay. Dr. Hattie. Alhamdulillah, Dr. Zamir. Alhamdulillah. Thank you very much. Tris. Hi, Chris. Hi. Great. I hope you are okay, always, and good health, and happy every day. Very busy. See you next time. See you in a short time. Thank you. Thank you, Dr. Tris. So, our first question is from Aisha, ya. The question is for Dr. Zamir, from BKKBN, ya. Ini pertanyaannya. Apakah ada perubahan reaksi kerja obat KB suntik yang diberikan kepada pasien COVID-19? Is there any reaction of a contraceptive pill towards, you know, the physically of women with COVID-19 positive? Silahkan, dokter. Okay, langsung ya? Yeah. Ya. Terima kasih, Pak Mergi. Terima kasih tadi yang bertanya. Sampai saat ini belum ada, ya. Belum ada data riset terkait dengan hal tersebut, ya. Mungkin sudah ada yang melakukan, tapi kita belum dapat aplikasi. Gitu. Saya kira begitu, Pak Mergi. Oh, okay. Ya, baik. And this is also the question for Dr. Zamir, actually. So, it's quite interesting. Also, maybe Professor Depp, you know about this. So, if the women, postpartum women with postpartum blues would like to use a contraceptive method, what kind of, you know, the best contraceptive that they can choose. Yeah. Jadi, kalau misalnya pada masa pandemi ini ada Ibu yang mengalami postpartum blues, tapi ingin menggunakan KB, apa sih KB yang kira-kira metode yang paling cocok gitu? Ya, tetap untuk KB pasca persalinan atau postpartum tetap yang seperti program yang sudah berjalan, tetap dengan IUD ya. Jadi, karena kan praktis ya. Maksudnya, begitu selesai melahirkan, bisa langsung diberikan. Kecuali ada hal-hal lain gitu ya. Sehingga tidak menggunakan itu gitu. Gitu, Pak Mergi. Alright, so, thank you. Terima kasih, Dr. Zamir. And then another question is for Dr. Reti. So, how, what we can do to decrease the case of violence during the pandemic, especially the one, the violence against children. Is it, what should we do, should we do like socialization or et cetera? Dr. Reti? Pertanyaan yang sangat bagus dan jawabannya ini bagus juga. Melaksanakannya itu yang sesuatu. Jadi, harus diketahui bahwa memang tidak mudah untuk menghentikan kekerasan ini kalau kita tidak memahami bahwa kita itu juga mempunyai yang disebut juga hak seksual ya. Hak seksual, kalau dilihat di dalam hak seksual ini sebetulnya adalah salah satu dari HAM yang berhubungan dengan seksualitas. Ini juga sering disebut sebagai hak konstitusional, karena itu ada di dalam Undang Dasar 45 kita. Jadi, elaborasi ini yang sebetulnya untuk laki-laki dan perempuan, ini kita mempunyai. Hanya saja ini nampaknya yang belum dipahami oleh semuanya. Jadi, kalau kita sadar bahwa kita harus saling menghormati, karena kita seharusnya bebas dari diskriminasi salah satu hak asasi itu. Jadi, bebas dari diskriminasi apa saja. Harusnya kita juga berada dalam satu keseparaan. Nah, hal-hal yang seperti ini memang harus diberikan satu edukasi yang terus menerus. Jadi, istilahnya bukan sosialisasi, tetapi edukasi. Satu, pendidikan, bukan pengajaran. Nah, pendidikan ini yang harus disadari dari awal bahwa sebetulnya kita itu tidak boleh mendiskriminasikan laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini yang ada di masyarakat itu adalah kecenderungan bahwa karena relasi power, relasi kekuasaan ini yang menganggap bahwa perempuan itu subordinat terhadap laki, nah, inilah awal dari satu kekerasan. Atau subordinat terhadap power. Jadi, yang senior, yang lebih tua bisa nyuruh-nyuruh yang lebih muda, dalam tanda petik kalau itu belum sampai kekerasan. Tetapi kalau sampai menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan oleh si korban, nah itulah kekerasan. Sehingga edukasi untuk menyadari hak asasi manusia ini, yang kalau disederhanakan ada berapa itu ya, 12, jadi sebanyak. Itu mungkin YouTube saya belum keluar ya, tapi itu sudah kami bicarakan di sana. Dan ini juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan ini juga dijamin di dalam Undang-Undang Kesehatan RI No. 36 tahun 2004. Bahwa berhak untuk mendapatkan kesehatan seksual dan kesan reproduksi bersama-sama. Jadi, edukasi ini adalah jawabannya. Mungkin kalau kita semua belum sadar, memang kayaknya banyak yang belum sadar. Sehingga terjadilah seperti bias gender dan sebagainya. Itu harusnya tidak terjadi. Oleh karena itu kan kekerasan biasanya berbasis gender ini yang banyak di Indonesia. Atau pada umumnya di dunia. Nah, itu jawabannya seperti itu. Jadi, lihatlah kembali bahwa kita mempunyai hak. Dan kita mempunyai hak untuk tidak didiskriminasikan oleh apapun, siapapun. Oleh karena itu, kita harus mulai saling menghargai. Saling menghargai. Saling-saling ini loh yang kita ini belum menjadi kultur. Jadi, kultur ini yang juga harus dibangun. Karena inilah yang kami harapkan dengan new normal itu, bahwa ternyata begitu banyaknya violence di dalam rumah tangga ini, KDRT ini menyebabkan karena kita tidak saling. Tidak saling membantu, tidak saling menghargai. Jadi, anak-anak tadi misalnya, dia bisa menjadi pemicu, menjadi korban. Tapi di satu pihak ketika karena dia di rumah, terus dia ingin makan terus, biasanya yang tidak dilakukan. Nah, pada satu keluarga yang pengeluaran biasanya tidak sebanyak itu. Ini bisa, yang stress bapak ibunya ini. Waduh, ini kok mesti keluar semua ini. Wah, ini jadi seperti mendapat kekerasan dalam tanda petik, tapi sebetulnya bukan. Tapi hal yang baru, baru terjadi, karena situasinya semua harus stay at home. Inilah juga satu kultur baru yang diharapkan nanti kita jadi saling menghormati, saling mengerti bahwa kebutuhan kita itu memang seperti itu. Jadi, saling-saling inilah yang menjadi satu interdependensi. Jadi, bukan, aku tidak tergantung kamu deh, tidak bisa kan. Misalnya, Dr. Tresno tidak tergantung sama Bu Tresno, tidak bisa. Dan sebaliknya, interdependensi inilah yang harus kita pelajari hal baru. Itu jawabannya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, jadi jawabannya adalah bahwa kita harus memiliki pendidikan. Di termasuk gender. Interdependensi. Dan kemudian kebenaran seksual sebagai kebenaran manusia. Ini adalah yang saya pikir mereka juga berbicara tentang itu. Kebenaran manusia dan kebenaran psikologi. Dan kemudian 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 kita berbicara. Dan kemudian kita berbicara dengan kita. Dan itu jawabannya. Kita berbicara dengan kebenaran. Dan dalam hidup sebenarnya, itu cukup berbicara. Karena itu bergantung pada cara orang-orang untuk berbicara dengan satu-satunya. Dan mereka menyukurkan satu-satunya. Jadi, mungkin, Deb, ada yang berbicara? Jika Anda ingin mengenai apa yang terkini mengenai Australia? Tidak. Tidak. Tidak, saya menikmati. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, yang terakhir berbicaraan yang terlihat. Tidak, Tidak, Tidak. um uh women's rights groups have been very concerned um about the possibility for the increase in um domestic and family violence at this time um and the situation is being monitored very closely um it's been very difficult for us to collect correct um figures because um women have been um very um reluctant to report um particularly to the police if they're stuck in the house with um the perpetrator so they're very you know worried about reporting in case um it exacerbates um the uh incidents of violence um i think that um the australian government guidelines um have tried to um set the scene um and to make a national commitment to making sure that um we deal with the the issue of um family violence at this time in a very integrated way um and so there has been a um push to try and better integrate our services so putting together services for mental health those for um domestic violence and and the hospital system to get them better coordinated yeah okay thank you uh dr professor depp and yes uh i have other questions so this is uh for professor depp so what uh what is the best management for or treatment for women with postpartum in australia during the pandemic that that's a a very good point and i think that the um guidelines that have been produced um say um several things um firstly um they point to the need to be treating every woman and her situation and her family situation as um an individual and as unique um i think that there's been a um goal to try to um um explain to women that um feelings of mental distress around this time uh are very very normal um and that you shouldn't um feel ashamed about that and that there's no stigma associated with that and finally the um guidelines point to some very practical um tips um encouraging women to um stay connected to family and friends um secondly to maintain um healthy lifestyle um be um you know practicing good nutrition physical activity and the the last thing um is to um reach out when you're um feeling distressed so to um raise this um during your um regular care so that you can get help if you need it thank you but ostensibly ostensibly murky i think there's been a real drive not just um for messages for pregnant women but for the community at large to explain that feelings of anxiety and distress are very normal you shouldn't feel ashamed you should stay connected with your family and friends and you should seek help um either through um online tools or or family doctor or your midwife or the hospital sector if you need it yeah dari Profesor Deb menyampaikan bahwa memang stress pada kondisi saat ini sangat normal ya jadi tidak perlu malu tidak perlu disembunyikan kemudian sarannya selanjutnya tetap eh berhubungan dengan keluarga terus teman gitu jangan sampai terputus gitu ya kemudian harus memaintain apa ya healthy life nya ya kebiasaannya jadi dari mulai makan makanan yang sehat kemudian melakukan physical activity gitu ya dan juga memang kalau dirasa perlu cari bantuan carilah bantuan ya bisa jadi ke dokter ke bidan atau mungkin online gitu ya jadi jangan menutupi menutupi gitu ya kondisi saat ini dan ini juga berlaku tidak hanya untuk ibu hamil ya atau ibu ada dengan pospartum bless tapi untuk masyarakat in general gitu ya dan and and yeah this is a quite questionable actually because in Indonesia that women especially pregnant women are usually menutupi midwives or obstetration during the uh you know antenatal care so i don't know uh maybe we will we would like to know how uh Australian you know do so far i mean in terms of the psychology or mental health case do the psychologist you know uh take play a role in this area or maybe midwife or obstetrician can do so or maybe you have uh also there is a question maybe we have uh instruments that we can do to assess women's uh you know uh situation in terms of the psychology yes i would say that the midwives and the obstetricians are very involved um in providing mental health support to women um and that the um the various colleges have got guidelines to um uh for the midwives and obstetricians to um guide them through that process um and what i could uh what i showed on my slide was that when the um the midwives and the obstetricians are able to access those guidelines and to put them into practice they can very much um address um psychological distress particularly amongst women who have been um diagnosed with covid um many of the guidelines point to the importance of providing women with um good sound um information information which is evidence-based because there's so many different myths and so much miscommunication that women can get overwhelmed and confused about what is correct information and what is not correct information and uh we have a further question related to this so what kind of platform that do you think uh we can use uh we can use uh during the pandemic is you know yes we can do online but not all women can access you know uh the platform so i agree i agree i think that there are some things that you um could do um um the first one would be during the um uh consultation to simply invite the woman to um talk to you about how she's feeling um so to not restrict the consultation to the clinical and physical aspects of care but also to um ask her about her emotional health and well-being um and then you could um um reassure her that such thoughts and concerns are very normal um and that she should not be ashamed i think you could then advise her to stay in touch with her family and her friends um this is happening a lot in australia we're encouraged to um stay connected so even though there's physical distancing we shouldn't be practicing social distancing um and the the last thing is to um provide the woman with the um information about the importance of looking after herself taking time for herself and her well-being um the other thing that may be possible to do um if people were interested um we could potentially do some translation um of the available material so that women could be provided perhaps with some um brochures during their um their visits so even if they can't get online they could be provided with physical information um i would be very happy to assist in any way that i can in um helping people to get access to resources and then perhaps we could do some um translation together um so that you could leave the brochures in the waiting areas or hand them out during the consultation yeah this is very good idea so yeah meskipun memang ini kita harus social distancing ya tapi kita ya harus ingatkan keterus ke klien ya atau orang-orang sekitar kita bahwa kita harus tetap get in touch gitu ya meskipun kita tidak bertemu gitu ya dan memang usahakan ketika bertemu dengan klien itu kita melakukan apa ya diskusi sebagainya gitu dan ingatkan kembali jangan malu untuk mengakui bahwa memang stres gitu karena memang ini semua orang stres gitu ya normal gitu ya pada kali ini dan kalau misalnya tidak bisa mencari online beliau juga tadi menyarankan mungkin kita bisa membuat brosur ya terkait informasi yang memang fisikal kita bisa berikan ke klien kita gitu ya and yeah uh what actually what's uh instrument that do you use for you know assessing women's situation oh oh right the main instrument that's used is the edinburgh postnatal depression scale um it is used um very broadly internationally um it's a very um high quality scale it does not take a lot of time to complete so it's a healthcare worker who assess right the using the instrument yes 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 and then depending on how the woman's scores on how the woman's scores on that scale you could um you could do um you if she was at at very if she was at um somewhat high risk you could use that to um simply um introduce the topic to her to discuss with her her feelings um if she was at very high risk you could um use that to um screen women who who needed to be sent for specialist care if it was available um but that would be a starting point um but but you don't even need to necessarily um apply the edinburgh postnatal depression scale you could simply ask the woman routinely how she's feeling to invite her to express her concerns and to reassure her that um there is no shame in having those concerns that they are very very common um not just amongst um the pregnant pregnant women but the community at large so i i would say that there are many things that the midwives and the doctors can do to um help to normalize such fears for women so they don't feel that there that there's something wrong with them yeah jadi memang yang digunakan itu dari edinburgh postnatal apa yang scale tadi ya yang sudah dimension sama beliau dan memang sudah umum sih dipakai ya dimana-mana edinburgh scale tadi cuman memang kalaupun misal tidak menggunakan itu tidak masalah mungkin bidan atau objin dan dokter bisa mengeksplor gitu kondisi psikologinya perempuan ya jadi ingatkan kembali tadi beberapa poin yang sudah disampaikan beliau bahwa jangan malu mengekspresikan gitu apa yang dia rasakan okay thank you that and yes we have another questions for doctor reti eh bagaimana peran tenaga kesehatan ya dalam mendampingi ibu hamil khususnya ibu hamil karena kekosaan gitu misalnya ya nah ini juga eh eh sangat ada kekerasan seksual jadi seorang hamil karena kekosaan gitu misalnya ya nah ini juga eh eh sangat tricky artinya itu belum tentu semua orang yang menderita kekerasan tarulah perkosaan itu yang menyebabkan kehamilan ini mau menceritakan keadaan sesungguhnya sehingga ini membuat sebetulnya kita agak kesulitan kasus yang pernah saya saya bantu lah gitu ya ini dia tidak mau menceritakan padahal dia ini kena perkosaan lalu kemudian sebulan kemudian dia berhenti haid kemudian dites dia positif tapi dia tidak mau datang kepada tenaga kesehatan dan dia tidak mau diketahui kalau dia hamil sehingga yang terjadi adalah dia terus saja dan tiba-tiba sembilan bulan kemudian dia kepingin buang hajat besar jadilah dia ke kamar mandi ternyata yang keluar adalah kepala bayi dan kepala bayi ini membentur terus meninggal atau mungkin dia sudah mati duluan IUFD atau apa dia tidak tahu karena dia tidak mau ketahuan bahwa dia sedang hamil jadi kalau yang ditanyakan bagaimana sebetulnya apakah dia memang menyatakan bahwa dia sedang atau korban dari kekerasan ini harus sependapat dengan si korban karena kita akhirnya nanti akan bertanya jadi maumu ini apa karena disitu si korban ini ada dua hal nih yang satu dia terbebani karena dia adalah korban kekerasan mostly adalah perkosaan ini kalau diterus-terusin kan 50% atau most of them itu akan mengalami satu fase freezing freezing jadi dia terkejut dengan keadaannya loh kok saya diperkosa kemudian kemudian dia hamil nah ini juga stressor berikutnya maka 50% dari populasi ini biasanya dia akan menjadi mengalami depresi 50% dari depresi ini akan berlanjut pada post traumatic stress disorder PTSD dan PTSD ini akan dia bawa seumur hidupnya karena 96% dari kasus PTSD ini tidak sembuh yang sembuh hanya 4% jadi ketika seseorang mengalami kekerasan maka dia itu akan 50% dari populasi ini akan menderita seumur hidupnya jadi kalau kita kemudian tiba-tiba dia kepergok dia mengalami kekerasan perkosaan misalnya kemudian disuruh menikah dengan yang memperkosa ini sebetulnya mau amal jariah atau dosa jariah gitu ya karena dia seumur hidupnya akan semakin terbayang seperti itu dan dampaknya nanti kepada anaknya perlakuan kepada anaknya itu bisa menjadi kekerasan berikutnya dan seperti itulah sirkulus fitiususnya kekerasan itu sangat 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 tidak baik sehingga kalau sebagai tenaga kesehatan sekali lagi dengarkan dia kemudian tulislah semuanya dengan rapi seperti anamnese biasa karena itu bisa menjadi satu kronologis awal tiba-tiba dia minta diperkarakan untuk dilitigasi istilahnya dibawa ke ranah hukum kalau kita memang serius untuk membantu maka itu semua data harus lakukan karena itu nanti kalau akan diambil barang buktinya mana gitu kalau seandainya dia sampai ke meja hijau dan ingat korban ini atau pasien ini mengalami dua stres satunya stres karena dia hamil yang satunya stres karena dia peristiwa perkosaannya itu jadi tenaga kesehatan disini adalah betul-betul orang yang profesional dengan empati dan betul-betul mau mendengarkan karena sometimes dia dengan bercerita itu mereka sudah sudah bisa rilis gitu separuh kasus seperti itu yang separuhnya laki butuh lebih dari itu jadi itu yang harus dikerjakan kalau tanya bagaimana tenaga kesehatan harus bersikap tanya dulu sebetulnya pasiennya maunya apa gitu itu jangan lupa karena itu adalah haknya dia sometimes dia tidak mau apa-apa yang tadi yang saya bilang itu tidak mau diceritakan sampai akhirnya dia dituduh dialah yang membunuh bayi yang terencana tapi dia hanya karena bingung dia lempar di belakang dan karena sudah mati tidak dilakukan tes paru apung tes paru apungnya tidak dilakukan ya tidak bisa dia dihukum segitu banyaknya dia dihukum karena menghilangkan barang bukti ya itu ini share saja bagaimana sebetulnya awal dari peristiwa kekerasan itu kadang dilaporkan dan kadang tidak gitu ya itu saya kira yang bisa saya jawab mungkin saya tambahkan satu lagi ini ada yang tanya rumah aman ya rumah aman itu ada di mana gitu rumah aman ini biasanya memang ada di bawah kementerian pemberdayaan perempuan dan anak bisa di DP3A atau apa banyak sekali ya KPA ya apapun itu ya terus juga ada di lembaga swadai masyarakat seperti Women Crisis Center biasanya mereka mempunyai rumah aman ada di seantara Indonesia memang mungkin tidak semuanya tetapi itu bisa dicari kalau kita mencari informasinya kita bisa mengontak siapa ya dok menurut kayaknya di Googling itu biasanya mereka menyediakan makanya kemarin itu yang rumah aman ini karena masuknya harus pakai tes positif atau harus negatif Covid dan sebagainya kemudian ada aparat penegak hukum yang tidak full time untuk bekerjanya sehingga mereka kesulitan ketika ingin melaporkan dan mengharapkan pertolongan ini yang sangat tidak menyenangkan selama COVID ini Oke baik terima kasih dokter Rety ya the question was what healthcare provider do if we meet client with as a victim of you know social abuse or rapist like that so Dr Rety recommend to yes we have to listen to what the women want because sometimes she just wanna you know do nothing and just forget it and then we have also confirmed that she is the victim and his you know 50% of the victim have a long term depression or violence case sometimes in Indonesia the practice is that if the women is the is a victim of rapist some people may you know ask the women to get married with the you know the rapist so it's not the solution because the women potentially will do another abuse or violence to the children in the future so yeah thank you Dr Rety and ya masih ada pertanyaan tambahan ini terkait masih ya perempuan yang bagaimana sih cara mengoptimalkan peran kita sebagai perempuan dan ibu ketika kita berada di lingkungan keluarga yang mayoritas laki-laki untuk mempersiapkan you normal so this is a very interesting question that as a woman what will what should we do in in our family if we have many men in our family or maybe it's also applicative when we are in the public when you work maybe so the majority of the workers are mean so what should we prepare in terms of the new normal because we know that in the new normal era that we have to compete each other in terms of technology because there will be many technology best work so Dr Rety maybe you want to answer the questions first ya ini adalah satu challenge ya satu tantangan besar di dalam ketika kita sendirian disitu dalam tanda petik sendirian itu tetapi yang jelas adalah menurut saya sih jangan takut untuk melakukan sesuatu yang itu bisa di komunikasikan jadi adalah bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan pria yang ada di sekitarnya sometimes they don't realize mereka tidak menyadari kalau apa yang mereka kerjakan itu adalah ternyata membuat permasalahan gitu jadi ya kita sebetulnya harus speak up nggak ada pilihan lain kita harus memberitahukan bahwa keadaan seperti ini ini akan memperburuk keadaan kau dan aku gitu loh kembali lagi kepada konsep saling tadi itu saling memahami gitu nah speak up ini harus caranya bisa bermacam-macam bisa sangat dengan lemah lembut bisa dengan apa adanya rangenya silahkan aja untuk diatur gitu tetapi bahwa sebetulnya kita selama-selama belajar dan ini sebetulnya kebetulan sekali karena ini barang situasi eranya baru jadi ini dulu kayaknya gini-gini nggak apa-apa kok nah tapi kan sekarang sekarang nampaknya kita harus belajar lagi bahwa ini nggak bisa saya kerjakan sendiri jadi tolonglah mari bersama-sama gitu tidak bisa cara lain bahwa kemampuan komunikasi perempuan itu yang katanya secara medis itu kita mempunyai lebih yang menurut saya itu tidak cocok ya saya termasuk yang tidak percaya dengan itu karena kalau memang itu itu berbeda harusnya yang membedakan gender brain itu kan ada toh beda laki-laki dan perempuan gitu menurut saya itu tidak tepat karena apa karena semuanya bisa dipelajari kok cuman kita mau belajar apa nggak ini kesempatan yang baru untuk dipelajari untuk bersama-sama belajar sebetulnya karena saya yakin setelah ini nanti akan banyak sekali apa apa itu namanya pedoman gitu ya pedoman petunjuk yang semuanya mengarah kepada win-win solution baik untuk lelaki maupun untuk perempuan nggak ada kok sebetulnya itu kita itu mau mengambil mengambil apa itu mengambil jatahnya itu nggak ada gitu loh ini ini kan apa di dalam masyarakat patriarki ini dibangun seperti itu supaya nanti jadi jadi ya sepertinya bersaing sebetulnya ya ya bagaimana ya gitu nah kembali lagi kepada tadi itu bahwa secara hak asasi manusia kita kan sama-sama nih jadi sama-sama kembali lagi berbicara sama-sama salingnya tadi itu harus dipakai lagi jadi don't worry para lelaki juga orang baik kok mereka orang baik-baik ya nggak dokter Samir dan dokter Sutrisno I trust you all gitu jadi kalau kita sudah memulai dengan sesuatu yang kita curiga kepada kaum lelaki kayaknya itu akan menghambat semua semua hal yang harusnya tidak terjadi gitu nah kalau kemudian ini tidak berjalan barangkali ada lelaki lain yang bisa bersama-sama lelaki dan perempuan untuk membicarakan hal ini gitu kalau dalam bahasa sehari-hari kita jangan seudon gitu loh ya itu saya kira pola-pola pikir kita ini juga yang harus dirubah gitu sebetulnya itu kuncinya ada di sana jadi new normal ini sebetulnya adalah pembelajaran kepada sesuatu yang biasanya tidak apa-apa nah sekarang jadi apa-apa yang terpaksa harus diterima kondisi seperti ini and that's nothing wrong with that karena orang itu setiap hari pasti harus belajar 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 dipikir kalau sudah tua mungkin tidak belajar saya juga bayangin nggak bayangin akan mendapatkan seperti ini Debbie do you think that if we are old enough and then we stop learning? no this is very interesting because I could actually understand what you were saying oh really yes we're all learning yes Chris just told me that in South Australia every pregnant woman has the Edinburgh Postnatal Depression Scale done on booking and there's actually an Indonesian version that I've just looked up I've sent everyone the link yeah but I agree with you and the other thing I find so interesting is how similar the issues are for Indonesia and Australia we are very much seeing that the impact on women is far greater and that the industries that are dominated by women have been disproportionately affected and unfortunately our government is tending to oftentimes support better the industries that are male dominated yeah so at the moment the majority of people who work in childcare are women and they've been supported but those supports are just about to stop and in comparison the industries that are male dominated particularly mining and construction they continue to receive very good levels of support from the government and so there are many different organizations social organizations who are lobbying to try to convince the government that this is a mistake yeah it is a mistake ya kita punya undang-undang minerba disini yang baru saja disalkan ya ini bener-bener sesuatu yang luar biasa ya kayaknya begitu ya kayaknya begitu so ya, it happens everywhere actually so ya, it happens everywhere actually so it's not only Indonesia, right? even in Australia, that is a developed country they still have the same issue ya so, but Yeah, we can do a lesson learned from Australia, maybe, especially for that Deborah mentioned earlier that in South Australia, every pregnant woman has the EPDS done on booking. So is it included in antenatal visits or they have to book separately? It happens on the first antenatal visit, Murgh. Yeah, I guess the thing too is that if such data were available in Indonesia, if it was routinely done, it would help you for two purposes. It would help you to design and develop your services, but it would also give you really good data to lobby the government at all levels to try to improve services. It would give you a solid evidence base for the need for more integrated services. Yes. Baik, jadi tadi sebenarnya memang terjadi di mana-mana, enggak cuma di Indonesia, dan memang ternyata di South Australia ada perempuannya juga dilakukan perkajian menggunakan yang di Braskel tadi, EPDS, dan dilakukan di pertemuan pertama waktu ANC. Ya, jadi mungkin ini bisa jadi masukan atau ya yang bisa kita kaji ya untuk di Indonesia, mungkin ya, maybe Dr. Tris. So we have to consider to take into account the EPDS during the antenatal care. So because we haven't done it before, even though currently, yes, we also explore women's psychology during the pregnancy, but not really specific to the depression or et cetera, especially during this pandemic. Right. So, I think we have answered all of the questions. Ya, sudah semua. Ya, karena keterbatasan waktu, mohon maaf kami tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Ya, nanti akan kami sampaikan juga link untuk yang EPDS yang sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia, ya, dan di Braskel yang sudah ditranslate oleh Gunadharma. Gunadharma nanti bisa mungkin kita share ke peserta biar mungkin, meskipun memang belum ada guideline-nya dari pemerintah, kita bisa mempertimbangkan, memulai untuk mengakses klien kita, ya, apalagi khususnya dalam kondisi pada saat ini. Dan ingatkan tadi di pesan dari Dr. Zamir juga, memang, ya, we have to consider long active reversible contraception, MKJP, ya, but if you can't do so, you can choose a contraceptive pill or a condom, ya, and then please make appointment beforehand, because we have to avoid social distancing, even though this is new normal era, but we still have to implement the protocol of COVID-19 pandemic. And family play very important role, not only in contraception, but also in terms of women's burden, also psychology, and so please keep in touch, even though we do social distancing, ya. Jadi tadi pesannya dari Prof. Deb, bahwa kita tetap keep in touch with your family or friends, meskipun kita disansi social distancing, karena, and then don't be a shame to express what happened to you. Jadi, itulah yang kadang kita agak merasa jangan-jangan yang salah dari kita sendiri, ya, padahal memang, like a doctor just always said, right, everybody is stressed right now, so, yes, jangan menutupi, ya, jadi tetap harus diekspresikan, dan memang memang, kalau memang membutuhkan bantuan, silahkan mencarilah bantuan, you can ask your health care professionals, or online, ya, kalau misalnya memang membutuhkan tindak lanjut untuk kendala tadi. Dan, ya, saya rasa cukup sekian untuk diskusi kita pada hari ini. Masya Allah, luar biasa, thank you for your attention, especially for the questions. Sangat bagus sekali pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Sekali lagi, terima kasih Dr. Zamir, Dr. Reti, dan juga Prof. Deborah, yang sudah join kita pada hari ini, dan di sini juga ada Dr. Tris. Thank you very much, Dr. Tris, for joining us today. And, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, and good morning. Saya kembalikan kepada Bu Eva. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mergi, dan seluruh pembicara. Sangat luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Dan, sebagai penutup sebelum kami akhiri webinar kita hari ini, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kami umumkan terkait dengan seri keempat, yang tentang maternal mortality in East Java during COVID-19 pandemic and the new normal. Mungkin bisa ditunjukkan flyernya. Tolong. PowerPointnya, silakan. Post webinar, information. Oke. Silakan. Bisa dibesarkan. Kita tolong. Di slideshow. Ya, baik. Mungkin ke flyernya dulu. Ya, baik. Ini merupakan topik kita untuk minggu depan, yaitu tentang maternal mortality. yang tentunya yang ada di Jawa Timur terkait dengan selama COVID-19 ini. Ya, selama pandemi. Dan selanjutnya kami informasikan terkait dengan syarat sertifikat yang tadi sudah kami umumkan 7 SKP, terdiri dari 5 SKP-ID dan 2 SKP-ID, bahwa peserta wajib mengikuti semua seri webinar selama 4 kali dengan menggunakan akun yang sama, dan banyak sekali pertanyaan terkait bagaimana nanti sertifikat, ketanya mau dikirim kemana, dan pada seri keempat nanti kami akan mengirimkan link sertifikat, dan link tersebut akan kami informasikan atau kami akan sebarkan pada saat seri keempat ini akan selesai. Kemudian banyak juga pertanyaan apakah ada evaluasi. Nanti di akhir acara bahkan mungkin ada di description box tayangan ini bahwa setelah pengisian, setelah mengikuti diskusi ini ada questionnaire atau survei, jika para peserta tidak berkenan untuk mengisi survei tersebut, tidak perlu diisi. Sekali lagi saya tekankan bahwa jika peserta tidak berkenan untuk mengisi survei ini, kami tidak memaksa, hanya ditulis saja langsung saja, tidak usah diisi. Kemudian tolong ditayangkan untuk link surveinya. Ini merupakan link survei dan mungkin para peserta Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya juga di description box-nya. Dan link pendaftaran seri keempat silahkan ditayangkan. Ini merupakan link pendaftaran seri keempat dan ini juga sudah tercantum pada flyer yang sudah kami bagikan beberapa waktu yang lalu. Dan tadi ada pertanyaan terkait dengan pendaftaran, tadi ada kesalahan dalam Google Form yang sudah ada. Sudah diperbaiki Bapak Ibu, jadi silahkan mendaftar melalui Google Form yang sudah disediakan oleh Panitia. Kemudian untuk update info, slide selanjutnya. Untuk update info, Bapak Ibu bisa lihat di Instagram kebidanan UB dan silahkan diikuti. Atau mungkin bisa lihat channel YouTube kami di kebidanan Fakultas Kedokoran Universitas Berawijaya atau bitlib.bidan.ub. Demikian informasi yang kami berikan setiap diskusi ini. Mungkin Dr. Tris, ada yang mau disampaikan Dr. Tris? Ya, terima kasih. Deborah masih berkumpul di channel kami? Ya, tentu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya sangat senang melihat Anda di sini, juga Prof. Chris Wilkinson. Terima kasih dan sangat sehat. Terima kasih. Dan semoga saya dapat menemukan Anda pada Januari berikutnya di Melbourne. Karena ada masyarakat internasional dan saya akan berbicara di sana. Terima kasih kepada Dr. Reti, Dr. Samhir yang luar biasa. Terima kasih dok, luar biasa-luar biasa hari ini. So, saya minta maaf berarti saya terima kasih atas webinar. Karena dari 7 o'clock, saya terima kasih atas webinar di deputasi di Governor Chaati Moore, Dr. Emil Dertlaq, also di Dean of Medicine, Faculty of Medicine, University of Rangga, dan juga di director Dr. Sotomhospital. We talk about the current situation of the COVID-19 in East Jaffa. This makes me very sad, so upset because the total COVID-19 positive confirm is more than 9,000 patients and the death toll is more than 700 people. This is the death toll that highest in Indonesia if we compare with another province in Indonesia. So this is something that bad, bad, bad news for us. And I think this situation will need a long time and maybe more than one or two years in this bad situation. So we are a doctor in hospital to prepare because this battlefield just moved from society to the hospital. And in Indonesia, the pregnant woman each year is about six million. Hello, Chris. Thank you. In Indonesia, in East Jaffa, in Jawa Timur, pregnant woman each year about six hundred thousand. So this is something that is very difficult, especially for the antenatal care in such situation. And you see that the geographical condition is different. Most of them stay in the village. Yeah. So we just talk about the IT talk and the media is so good for the pregnant woman in the village. So this is the special indicate for us. But we always keep our spirits in such a difficult condition and hope maybe in the last of this year there is the antiviral that effective for this COVID-19. Maybe next year there is the vaccine that very effective to combat in the society level. So we should keep our energy to fight in this years or in the half of the next year. So this is our problem. I think everybody in the world feel very sad. So please we just stay contact in each other like in the such situation. Tentu Pak Zamir bahwa masalah kapi problem, saya sarankan untuk IUD pasta salin, Pak Zamir. Saya punya banyak pengalaman IUD pasta salin, itu efektif sekali. Jadi kalau setiap tahun, there is six million pregnant woman after delivery, use IUD. Wow, this is a very good thing. In Jawa Timur, more than 500, about 600,000 pregnant woman after delivery using IUD. Wow, this is very good. And the application of the IUD pasta after delivery is very simple. Everybody can do that. After delivery, the cervix is still open and large. So our hand, take the IUD, just cut the tail two centimeters, go throw inside this IUD, throw the uterine cavity. Very simple. No pain. It's very simple. So I hope maybe I do advocacy to our government. Please Pak Zamir mempromosikan, to promote the IUD pasta placenta. Many years ago, maybe two years ago, I made presentation in BKPN. I think the head of Surapati, Dr. Surapati, to be the head of BKPN in the sub time. I made presentation about IUD pasta placenta. Oh, very good. Very good. So I hope in next, in such pandemic, please promote the IUD after delivery. It's very effective, long term contraceptive, and the cost is lower, lower than pills. Yeah. This is my comment in this situation. I hope this network could keep of us in closer, closer relationship. And so there is no distance between Indonesian and other light. Yes. Because you just collect in such situation, in the same situation. I just think with the happy face, I think. So, because everybody looks, smile. Also with our friend, our friend in Indonesia, many, many people, more than 5,000 or 10,000 joining in this such ways. It's been getting the situation myself is more energized to face this difficult situation such pandemic today. Thank you very much, Eva. Thank you very much, Melky. Thank you very much, Deb, Chris, Dr. Reti, Pak Zamir. And please stay healthy forever in this such difficult situation. Thank you very much. Thank you, Dr. Chris. Baik, dengan berakhirnya diskusi kita ini dan kata-kata penutup dari Dr. Tris tadi, maka berakhir pula webinar kita hari ini. Kami mohon maaf, tidak banyak kekurangan dari penyelenggaraan webinar kali ini. Dan tetap semangat, tetap sehat, karena kitalah yang menunjak bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan terdepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Well done, Maggie. Thank you, Deb. Terima kasih, Dr. Zamir, Dr. Reti, Dr. Tris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.